Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing cerita ke kalian tentang pengalaman aku pake behel. So, kalau kalian pengen tau apa sih kegunaan behel dan proses apa aja yang harus dipake sebelum pake behel, just keep on watching. Oke, jadi mungkin banyak yang belum tau dari kalian kalau aku sebelumnya udah pernah pake behel. Aku pertama kali pake behel itu kelas 6 SD, which is itu sekitar tahun 2008, dan itu udah 10 tahun yang lalu. Aku itu pake behel karena dokter gigi langganan aku dari kecil sudah memprediksi kalau aku nanti udah besar, udah tumbuh semua gigi aslinya, itu bakal berantakan. Nah, dari segi estetika, gigi aku yang berantakan itu kurang enak. Tapi walaupun dari segi estetika nggak enak, itu dampaknya juga ada buat kesehatan. Jadi dari segi kesehatan, kalau gigi aku berantakan dan lain sebagainya tumbuh tidak beraturan, ketika aku makan, makanan akan lebih mudah menyangkut di sela-sela gigi, dan itu yang menyebabkan nanti gigi aku bolong-bolong terus jadi rusak. Waktu sebelum dipasang, dokter itu sempet ngejelasin jenis-jenis behel. Nah, aku tuh orang awam yang nggak tau apa-apa tentang behel, sampai akhirnya dokternya itu ngejelasin ternyata behel itu macem-macem jenisnya. Jadi pada saat itu aku tuh dijelasin dua macem, yang aku tau cuman yang pake karet warna-warni itu doang. Jadi aku nggak tau apakah setiap dokter gigi tuh punya merek bracket yang sama atau nggak, cuman di dokter gigi yang aku pake ini, dia menawarkan dua opsi. Yang pertama ini yang biasa, yang biasa ini yang sering kita lihat, yang ada karet warna-warninya, dan yang kedua ini yang nggak pake karet warna-warni. Yang nggak pake karet warna-warni ini yang aku pake, yang aku pernah pake. Nah, perbedaannya adalah, kalau yang pake karet warna-warni itu, bracketnya itu diikat sama karetnya, jadi kawatnya nggak leluasa buat gerak. Nah, itu yang bikin sakit ketika behelnya bereaksi di gigi. Nah, sedangkan yang satunya, yang nggak pake karet, dia itu bracketnya udah canggih, bracketnya tuh kayak jepitan. Ntar aku contohin ya. Kita contohin pake apa ya? Ini aja deh, pake gunting. Nah, kalau bracket yang lama, itu tuh dia cuma ngehold gini, terus biar nggak gerak-gerak ininya, kawatnya, di... Sorry. Diikat sama karet kawatnya, ini bracketnya. Terus biar kawat yang nggak gerak-gerak, itu dikaretin sama ini. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, ini supaya ngekunci kawatnya nggak gerak-gerak. Dan ini, karetnya itu adalah karet warna-warni yang biasa kita lihat di behel orang. Nah, itu fungsinya. Dan yang satu lagi yang aku pake itu, merknya Dr. Damon, kalau nggak salah. Ya, Dr. Damon. Nah, itu lebih canggih. Dia nggak pake karet, tapi bracketnya itu bisa ngunci tanpa karet. Nah, kelebihannya, dia itu ketika kawatnya bekerja, si kawatnya ini, dia masih bisa bergerak. Jadi nggak nimbulin rasa sakit di gigi. Karena kalau yang pake karet tadi itu kan gigi kita kayak ketahan. Karena pake behel itu pasti ada pergerakan di gigi, kan? Nah, kalau ditahan sama karetnya itu, dia bakal bikin ngerasa sakit atau ngilu dan lain sebagainya. Sedangkan yang aku pake itu, dia walaupun sedang bekerja, tidak menimbulkan rasa sakit. Karena kawatnya masih bisa gerak-gerak. Itu perbedaannya. Jadi aku mau nunjukin dulu. Ini bentuk bracket yang aku pake, merknya Dr. Damon. Ini kayak gini. Ini tuh, tuh. Dia tuh, kawatnya tuh masuk dari samping sini nih. Harusnya kebuka ya. Jadi ini kebuka. Terus nanti kalau misalnya bracketnya udah masuk, tinggal diklik gitu aja. Jadi dia masih leluasa gerak behelnya. Jadi kayak kalau udah tuh dikunci, ini kan udah dibuka nih. Kalau udah tuh dikunci, terus dia bakal kekunci gitu. Cuman dia masih bisa gerak dengan leluasa gitu pokoknya. Nah, behel yang biasa itu di bagian gigi belakangnya tuh ada cincinnya. Jadi kayak dimasukin ring besi di bagian gigi geraham belakang. Dan itu katanya juga yang bikin buat sakit. Karena kan giginya kayak ditahan. Jadi kayak saking nariknya gitu. Jadi itu lebih sakit. Sedangkan aku enggak. Aku cuman bracket biasa. Bentar ya. Nah, sedangkan aku untuk gigi bagian belakang, itu cuman kayak gini bentuknya. Ditempelin di gigi. Tuh, cuman kayak gini. Jadi kawatnya tuh dimasukin gitu loh di sini. Nah, akhirnya aku pilih yang Dr. Damon itu. Karena menurut dokter lebih cepat dan lebih efektif di aku daripada pake yang warna. Yaudah, akhirnya aku pilih itu. Untuk harganya, yang biasa, yang ada karet warna-warninya itu, itu tahun 2008, seinget aku, kisaran harganya 5-6 juta. Nah, sedangkan yang punya aku, yang Dr. Damon, yang enggak ada karet warna-warninya, itu waktu itu tahun 2008 harganya aku inget banget 10 juta. Belum pemasangan, harus melakukan proses-proses terlebih dahulu sampai akhirnya behel itu dipasang. Nah, oke. Proses yang pertama aku harus jalanin itu adalah ronsen gigi. Nah, ronsen gigi ini dokter bisa ngeliat kekuatan akar gigi kita. Karena nanti kan kita pake behel tuh. Ada topangan kan di gigi kita tuh kayak gigi kita jadi topangan besi. Dan nanti behelnya tuh bakal bergerak kiri-kanan yang bekerja. Jadi dokternya tuh bakal ngeliat kekuatan akar kita. Kira-kira akar kita tuh memungkinkan enggak buat dipasangin behel. Karena kalau misalkan enggak, nanti bakal berdampak buruk buat kesehatan gigi kita. Nanti giginya rontok dan lain sebagainya. Cuman yang jelas dokter harus ngeliat dulu gimana struktur akarnya. Dan gimana kekuatan gigi si pasien tersebut. Terus kalau misalnya udah selesai, baru kita ke proses selanjutnya. Yaitu adalah cetak gigi. Nah, cetak gigi itu nanti bakal dimasukin kayak sejenis gipsum ke dalam gigi. Itu worst 45 second in my life. Kayak enggak banget deh. Oke, jadi ini hasilnya bentar ya. Aku ada kasih tau. Jadi ini hasilnya kayak gini. Dan ini dipakai buat dokternya mempelajari struktur gigi. Nah, ini gigi aku sebelum pakai behel. Jadi dicetak dulu tuh. Nah, ini bisa kalian lihat. Tuh gigi aku tuh kayak kesana kemari gitu. Terus ini juga kayak terlalu tonggos. Tuh. Nah, ini pokoknya dicetak dulu. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Dan setelah itu, suruh foto tiga sisi. Kayak gini. Nah, ini. Ini jauhan kapan enggak tahu. Jadi ini katanya dokter sisi depan. Coba kalian lihat bibir aku tuh kayak giginya memang maju banget. Tuh. Ini sisi depan. Terus sisi samping sini. Dan pas aku ketawa gini. Ini seinget aku disuruh foto gini. Biar mempelajari struktur muka. Kata dokternya seperti itu. Seinget aku. Tapi kalau ada teman-teman yang dari kedokteran gigi bisa nambahin. Sebenarnya ini disuruh foto ini buat apa gitu kan. Nah, jadi gini. Oke, terus habis itu ini yang buat ronsennya. Ini aku lupa ngasih tahu. Nah, ini buat ronsennya. Nah, ini aku lupa lepas anting. Jadi ikut foto dia. Nah, ini ronsennya. Dilihat akar-akar giginya. Dan dokternya nanti bakal mempelajari. Gimana sih akar gigi kita. Terus gimana sih kekuatan gigi kita tuh bakal dipelajarin dari hasil foto ronsen gigi kita. Nah, kalau udah. Udah semuanya baru kita ke pemasangan behel. Sama pemasangan itu dokternya nggak asal pasang ya. Kayak tek tek tek. Nggak. Karena sebelum aku masang behel. Dokternya tuh menjelaskan. Kalau misalkan untuk pemasangan behel itu. Sebaiknya memilih dokter yang ada spesialis orto. Karena ternyata pemasangan orto sama dokter gigi biasa itu beda. Jadi, pemasangan orto itu harus dipelajarin gigi pasien. Berbagai macam keluhan gigi. Dan bagaimana cara pemasangannya supaya tidak terjadi kesalahan. Dan menimbulkan hal-hal yang negatif pada gigi. Karena kan ya gigi gitu loh. Nggak bisa diganti. Nggak tumbuh lagi coy. Jadi katanya harus sebaiknya pakai dokter yang spesialis orto. Nah, aku ingat banget waktu masangnya itu. Dokternya itu ngukur di setiap gigi. Jadi nggak asal. Dan itu yang bikin lama. Jadi dokternya itu memastikan kalau kawatnya itu pas di gigi aku. Kenapa harus diukur? Karena kalau misalkan salah pasang. Atau masangnya itu asal. Nanti itu dampak ke giginya tuh bakal memanjang atau nurun. Nah, itu yang bahaya. Karena kalau misalnya behel itu terlalu lama dipakai. Dan pemasangannya juga kurang tepat. Yang ada nanti gigi itu bakal kayak turun. Dan gusingnya tuh kayak manjang. Jadi giginya kayak ketarik gitu. Nah, akhirnya sudah selesai pemasangan dan lain sebagainya. Awal-awal pemakaian aku pakai kawat yang tipis. Yang level 1. Itu tuh tipis banget. Dan bisa ditarik-tarik. Bisa ditarik-tarik. Karena itu yang masih level pertama. Dan hal yang aku rasain pertama kali pakai behel selama 3 hari pertama itu. Yang jelas sakit. Terus habis itu kayak kalau gigit-gigit itu kayak nggak enak. Karena kan gigi kita kayak habis di... Apa sih itu istilahnya kayak di teken. Dan dikawatin gitu. Jadi ngerasa nggak enak. Terus makanan keras. Makanan yang bisa membuat gigi itu rontok dan lain sebagainya itu dihindari kayak kacang dan lain sebagainya. Jadi aku makan bubur waktu itu. Untuk 3 hari pemain pertama. Tapi kalau untuk sakitnya sampai aku pusing dan lain sebagainya itu nggak sampai sih suikurnya. Dan sariawan pun aku nggak. Jadi aku cuma sakit kalau digigit kayak kena ada tekanan gitu tuh baru kerasa sakit. Cuma overall kalau diem biasa tuh nggak kenapa-napa. Sama aku pakai step 1 ini banyak banget kejadian yang bikin dokternya tuh geleng-geleng. Yang pertama itu kawat putus. Nah pas kawat putus itu kan aku udah bilang tadi kalau step 1 kawat yang pertama itu tipis banget dan gampang ditarik. Jadi tangan aku tuh usil banget aku tarik kawatnya berkali-kali dan lama-kelamaan kalau kawat di main-mainin bakal tipis juga kan bakal putus. Akhirnya pas aku mainin aku tarik lagi gabut putus. Dan aku bilang ke mamaku waktu itu karena salah makan. Padahal aku sendiri yang narik. Nah setelah itu setelah kurang lebih berapa bulan ya. Kalau nggak salah setahun atau kurang dari setahun aku naik lagi kawatnya ke step 2. Step 2 ini lebih tebel dari yang step 1 dan nggak bisa ditarik sama sekali. Nah yang di step 2 ini sebenarnya masih fine. Aku nggak ada masalah apa-apa. Cuma terakhir yang aku ingat bracket bagian belakang itu lepas. Jadi ya udah. Wasalam. Diganti lagi sama yang baru. Terus udah gitu setelah itu setelah lama-kelamaan baru ke step 3. Step 3 ini bracket behelnya itu lebih besar. Kawat yang di tengahnya itu lebih besar. Lebih kayak ada rasa ketariknya daripada 1-2. Jadi ngerasa lebih apa ya lebih berpengaruh gitu. Tapi tetap nggak sakit. Di step 3 ini aku nggak ada masalah apa-apa. Cuma pertengahan pemakaian di bagian sini aku itu dikasih antena. Ntar ya aku bakal kasih lihat. Nah ini kan pake gini nih. Nah yang ini itu dipasang buat nantolin karet. Karet yang behel itu ada kan yang biasa orang karetnya di samping. Seinget aku karetnya itu fungsinya biar lebih mundurin giginya gitu loh. Aku lupa yang jelas. Aku dipasangin karet pas di step-step yang udah tebel ini. Step ini itu boleh pake karet warna-warni. Jadi aku sempet pake karet warna-warni juga buat hiasan di step yang nomor 4 ini. Karena dokternya bilang kalau di step ini boleh pake karet warna-warni buat hiasan. Karena dianggap kayak udah kuat gitu. Udah giginya udah mulai better. Oh ya by the way aku nggak cabut gigi ya. Aku cabut gigi itu cuma 2 di bagian atas. Di bagian bawah tuh nggak ada cabut sama sekali. Akhirnya gigi aku dicabut 2 di atas ini. Pas tengah-tengah pake yang step 4 ini. Kalau nggak salah tuh gigi yang ini deh. Ya yang ini nih 2 ini. Eh nggak deh. Eh iya deh yang ini. Jadi dicabut. Terus disini kayak ada bolong gitu. Baru dikasih kawat di antara ini ya. Ntar nih ada juga kawatnya. Terus dikasih kawat di sini nih. Ini kawatnya kayak disambungin antara bracket. Bracket yang sini sama sini tuh dikawatin. Jadi dia lama-kelamaan tuh nutup pelan-pelan. Gitu. Dan selama pemakaian itu. Aku nggak ada ngerasain sariawan sakit atau apa. Cuman karena kelalaian aku yang seharusnya pake behel itu 3 tahun. Itu molor jadi berapa tahun ya. Sorry. Aku kelas 6. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 setengah tahun. Molor. Jadi 4 setengah tahun. Dan setelah 4 setengah tahun dirasa gigi aku udah bisa dilepas. Behelnya akhirnya aku lepas. Itu sekitar SMA kelas 1. Mau naik kelas 2. Dan pas dilepas itu. Dan pas dilepas itu. Itu nggak langsung gigi kita tuh dibiarin gitu aja ya. Jadi itu kita harus pake behel lagi. Behelnya kayak gini. Tuh. Ini yang cuman kayak garis gitu aja. Nah kayak gini. Ini dipake setelah behelnya diangkat dari gigi. Nah kenapa sih kita harus pake ini lagi? Karena kan gigi kita masih belum stabil. Habis gerak macem-macem selama berapa tahun. Terus dibiarin gantung gitu aja. Biar nggak rontok. Biar nggak jatuh tiba-tiba giginya. Jadi kita stabilkan dulu pake ini. Nah ini juga aku beli. Jadi untuk harga kawatnya yang ini. Harganya itu seinget aku 1.500.000. Make ini. Itu kalau makan dilepas. Jadi kalau misalkan makan. Terus ini harus dilepas. Dan dipake lagi secepatnya. Oke itu dia tadi cerita pengalaman aku. Pake behel selama kurang lebih 4,5 tahun. Duh pake behel aja lama. Semoga kuliahnya nggak lama. Harap kalian suka dengan video ini. Dan makasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang mungkin pernah pake behel. Atau lagi pake behel. Sharing pengalaman kalian di komentar. Karena aku juga pengen tau. Gimana sih disana orang yang pake behel itu. Dan lain sebagainya. Terus aku juga nanti mungkin akan bikin ceritanya di blog aku. Yang mungkin kalian bisa baca. Dan thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai habis. And I'll see you guys on the next video. Bye. Bye.